Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Alto Labetubun, analis keamanan, yang juga kerabat Jonathan Latumahina, ayah David Ozora. Selamat sore, Pak Alto. Selamat sore, Pak Alto. Selamat sore, Pak Alto. Bisa mendengar suara saya? Pak Alto, bisa mendengar suara saya? Iya, selamat sore. Baik, Pak Alto. Anda sebagai kerabat terdekat dari korban, melihat proses hukum yang sedang berjalan ini, apa tanggapan Anda, Pak Alto? Oke, yang pertama adalah dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas simpati yang luar biasa dan perhatian dari seluruh warga Indonesia dan semua pihak. Itu dilakukan baik dengan di sosial media maupun datang langsung ke keluarga. Yang kedua, pihak keluarga juga mengapresiasi di akselerasinya proses hukum yang sedang berlangsung ini ya, dipindahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya gitu. Dan kami juga mengapresiasi dari Pak Kapolda maupun juga sebelumnya di Polres Jakarta Selatan. Dan dari pihak keluarga sendiri yang pasti adalah tetap mengawal agar proses ini berjalan dengan baik, tentunya juga dengan apa ya, kondisi-kondisi yang terjadi karena ini pelakunya dan korbannya bukan hanya orang dewasa tapi juga ada anak di bawah umur, seperti begitu. Baik, Pak Alto, dari korban sendiri atau keluarga korban sendiri menuntut apa sih, Pak? Ya, Pak Alto, dari pihak keluarga sendiri sepengetahuan Pak Alto menginginkan seperti apa atau berharap seperti apa dari kasus ini? Yang baik, apa yang diinginkan oleh keluarga ya, yang tentunya adalah pertama adalah kesembuhan David ya. David dari kejadian tanggal 20 sampai dengan hari ini, saat ini saya berada di rumah sakit Mayapada, itu masih belum sadar. Jadi tentunya keluarga fokus agar pertama adalah David sembuh dulu, itu menjadi fokus utama keluarga. Dan pihak keluarga juga menginginkan dan mengharapkan agar proses hukum ini berjalan tanpa intervensi dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada gitu. Saya tentunya tidak mewakili dari pihak pengacara ataupun LBH Ansor yang sudah memberikan bantuan mendampingi kasus ini. Tapi dari pihak keluarga tentunya mengharapkan agar kasus ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dan semuanya boleh terbuka. Tapi satu hal yang paling penting yang ingin saya katakan bahwa penting juga untuk tidak mendrive kasus ini hanya kepada motif seperti yang di awal-awal itu diceritakan ya. Karena apa? David saat ini masih belum sadar dan berita-berita miring dan liat di luar tentang apa yang menjadi trigger itu menjadi tidak relevan. Karena yang kenyataan di lapangan adalah terjadinya penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang anak bernama David itu sampai dengan saat ini masih terbaring di ICU. Ironisnya kasus ini adalah melibatkan anak-anak di bawah umur ya Pak Alto ya. Dan yang terbaru ada AG di mana ini juga bagian dari kasus ini yang akhirnya didetapkan oleh pihak kepolisian sebagai terlibat dalam penganiayaan. Ada respon karena ini juga masih di bawah umur dari pihak keluarga mungkin Pak Alto? Pak Alto? Sangat mengapresiasi sekali sekali lagi akselerasi kasus ini yang kemudian dilempahkan ke pola Metro Jaya. Baik. Dari para diduga tersangka yang terlibat dari kasus ini Pak Alto sudah adakah itikat baik dari AG ataupun Mario ataupun keluarganya yang menghubungi pihak David? Sampai dengan saat ini saya pikir cuma ada beberapa hari yang lalu ya itu sudah muncul di publik juga. Ada pengacara dari salah satu tersangka yang datang ke rumah sakit tapi tentunya keluarga saat ini tetap fokus hanya pada dua yaitu agar mendoakan dan juga mengapresiasi kerja para dokter untuk berupaya menyembuhkan David. Dan yang kedua adalah mengawal kasus ini. Kalau soal apakah mereka sudah pernah menghubungi keluarga saya pikir sampai dengan saat ini belum ya. Kecuali kemarin ada pengacara yang datang di rumah sakit dan ditemui juga oleh pihak daripada LBH yang mendampingi kasus ini dari kacamata ataupun pendampingan hukum. Hasilnya seperti apa Pak Alto? Apakah Anda mengetahui apakah mungkin ada jalur damai di sini kesepakatan bersama? Sesuai dengan pernyataan awal dari Joe sebagai bapak dari David bahwa proses hukum akan tetap berjalan. Baik, terima kasih Pak Alto sudah berbincang bersama kami. Selamat sore Pak Alto.